Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini aku bakalan buat tutorial video yang ada di depan So sebelum lanjut ke tutorialnya Jangan lupa like, comment, and subscribe Langsung aja buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik beatnya Pilih tambah Pilih tambahkan audio Pilih ekstrak Masukin lagi titik beatnya Pilih impor suara saja Klik audionya Pilih GBG potongan Disini kalian tinggal Ikutin aja titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir Oke kalian tinggal Ikutin aja titik kuning Yang ada di videonya dan klik Tambahkan irama sampai akhir ya Kalau udah sampai akhir Jangan lupa kalian play dulu soundnya Disini kalian dengerin apakah beatnya udah sesuai atau belum ya teman-teman Kalau misalkan udah sesuai Kalian bisa langsung aja pilih checklist Klik tanda plus yang ada di samping Dan masukin 2 foto Kalau udah pilih tambah Nah video yang di depannya hapus Akhirannya hapus Kalau udah untuk foto yang pertama Durasinya 10.5 detik Kalau udah kita ke awal foto pertama ini Terus perbesar dulu fotonya sedikit Di awalnya kasih keyframe tetap Di akhirnya kasih keyframe Terus fotonya ke bawahin Kalau udah kalian bisa ke tengah-tengah foto pertama ini ya Geser fiturnya pilih grafik Pilih yang memantul 3 Pokoknya sampai fotonya naik turun Kalau udah pilih checklist Oke sekarang kita ke awal lagi Kembali dulu Pilih efek Pilih efek video Pilih dasar Pilih kamera goyang Pilih checklist Durasinya sampai akhir foto pertama Pilih sesuaikan Rentangnya 5 Kecepatannya 5 Kalau udah pilih checklist Oke sekarang kalian bisa Klik dulu foto yang kedua Kalau udah Kalau udah perbesar dulu sedikit fotonya Terus kalian bisa salin foto yang kedua ini ya Foto yang tadi disalin kalian klik Terus pilih Terus pilih fitur overlay Nanti otomatis foto ini ada di bawah Terus kalian tarik ke foto yang pertama Nah di titik bit yang kedua Sampai akhir foto yang pertama ya Atau durasinya 0.6 detik Kalau udah kalian bisa ke awal overlaynya Kasih keyframe tetap Keser fiturnya Pilih tutupi Pilih yang bagi Nanti kan ada garis kuningnya Kalian puter ke sebelah kanan Sampai 90 derajat Kalau udah klik tanda panah yang putih ini Terus tarik ke depan sedikit ya Biar ada bayangannya Oke kalau udah kalian tarik garis kuning ini Ke sebelah kanan sampai habis Kalau udah pilih checklist Sekarang ke akhir overlaynya Kasih keyframe Pilih tutupi Garis kuningnya tarik ke sebelah kiri Sampai habis Kalau udah pilih checklist Nanti hasilnya kayak gini ya Oke untuk foto yang pertama Sama overlaynya ini udah jadi Kita edit foto yang kedua ya Untuk durasi foto yang kedua 7.7 detik Kalau udah kita ke awal foto yang kedua Kasih keyframe tetap di awalnya Di titik bit yang kedua Kasih keyframe fotonya perbesar Terus ke atasin Tapi jangan sampai mentok dan harus lurus Patokannya garis biru di atas Sekarang kalian bisa ke titik bit sebelum akhiran Nah yang ini Kasih keyframe Terus fotonya ke bawahin Tapi jangan sampai mentok dan harus lurus Ke akhiran Kasih keyframe Fotonya ke atasin sampai tengah-tengah Sampai ada garis kayak gini Terus perkecil Nah kalau udah di akhiran ini kan ada 2 keyframe kayak gini ya Di tengah-tengahnya kalian bisa kasih grafik keluar satu Di awalnya juga kan ada 2 keyframe kayak gini ya Di tengah-tengahnya kasih grafik keluar satu juga Kalau udah pilih checklist Sekarang kalian tinggal kasih keyframe tetap Di setiap titik bitnya sampai akhir ya Jadi cuma dikasih keyframe aja kayak gini Kalau udah sampai akhir sekarang kalian bisa ke awal foto yang kedua ini Nah ini kan titik bit ke satu Ini titik bit kedua dan ini titik bit ketiga Di antara titik bit kedua dan ketiga Di tengah-tengahnya kalian bisa kasih 3 keyframe Kasih dulu di tengah Di kiri Terus di kanan Kalau udah keyframe yang ada di sebelah kiri ini Nah yang ini ya Fotonya ke bawahin Keyframe yang ada di tengah Fotonya ke bawahin terus ke kanan nih Keyframe yang di kanan fotonya ke kanan nih Kalau udah di 3 keyframe yang ada di tengah ini masing-masing Kalian bisa kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di kanannya hapus tambah lagi Keyframe yang di kirinya hapus Di keyframe yang di tengah ini kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe yang di kanan hapus tambah lagi Keyframe yang di kiri hapus Di keyframe yang sebelah kiri ini Juga sama ya teman-teman Kalau udah kita ulangi Sekali lagi ya Di keyframe yang di kanan ini Kasih keyframe sebelah kirinya Yang kanan hapus Tambah lagi yang kiri hapus Di keyframe yang di tengah Kasih keyframe sebelah kirinya Yang kanan hapus Tambah lagi yang kiri hapus Di keyframe yang sebelah kiri Juga sama ya teman-teman Oke aku ulangi Sekali lagi di antara titik bit Ketiga dan keempat Di tengah-tengahnya kalian bisa Kasih 3 keyframe Kalau udah Keyframe yang sebelah kiri ini Fotonya ke bawahin Keyframe yang di tengah Fotonya ke bawahin terus ke kananin Keyframe yang di kanan Fotonya ke kananin Terus di 3 keyframe ini Masing-masing kasih keyframe Sebelah kirinya yang kanan hapus Tambah lagi yang kiri hapus Kasih keyframe sebelah kirinya Yang kanan hapus Tambah lagi yang kiri hapus Kasih keyframe sebelah kirinya Yang kanan hapus Tambah lagi yang kiri hapus Ulangi sekali lagi ya Kalian tinggal kasih keyframe sebelah kirinya yang kanan hapus tambah lagi yang kiri hapus pokoknya sebanyak 2 kali ya teman-teman kalau udah diantara titik bit keempat lima enam sampai sebelum akhiran caranya sama aja kayak diantara titik bit kedua dan ketiga ya jadi disini kalian tinggal mengulangi aja pokoknya yang paling akhir yang tadi dikasih grafik itu gak usah dikasih apa-apa jadi kosongin aja kayak gini sekarang kalian bisa ke awal foto yang kedua terus kalian bisa kembali pilih efek, pilih efek video pilih pesta pilih flash hitam pilih checklist keatasin ya durasinya sampai titik bit yang kedua pilih sesuaikan kecepatannya seratus pilih checklist kalian bisa salin simpan efek flash hitam ini di titik bit yang kelima dan keenam sembilan dan sepuluh ya kalau kalian bingung kalian bisa hitung aja dari titik bit yang pertama kalau udah sekarang kalian bisa ke titik bit yang ketiga pilih efek video pilih dasar pilih cermin pilih checklist durasinya sampai titik bit yang keempat keatasin aja ya kalau udah salin kalau udah salin simpan di titik bit ketujuh dan delapan sebelas dan dua belas ya kalau kalian bingung kalian hitung dari titik bit yang pertama aja oke foto yang kedua ini udah jadi sekarang kita bisa ke awal foto yang pertama ya kembali dulu pilih overlay pilih tambahkan overlay pilih stock video pilih yang warna hitam pilih tambah perbesar dulu kayak gini ya kalau udah kalian bisa kebawahin durasinya sampai akhir foto kedua pilih gabungan intensitasnya kurangi jadi 70 kalau udah pilih checklist sekarang kalian tinggal bagi-bagi overlay ini di setiap titik bitnya tinggal klik overlaynya arahin ke titik bitnya terus pilih bagi oke kalian bisa lakukan cara ini sampai awal ya kalau udah kalian bisa klik overlay yang pertama nah yang ini ya pilih animasi pilih keluar pilih pudar keluar durasinya full in pilih checklist klik overlay kedua pilih masuk pilih pudar masuk durasinya full in pilih checklist klik overlay yang ketiga pilih keluar pilih pudar keluar durasinya full in pilih checklist untuk overlay yang keempat sampai akhir kalian bisa pilih masuk pudar masuk durasinya full in oke sekarang kita bisa ke awal foto yang pertama kembali dulu pilih efek pilih efek video pilih retro pilih retro pilih cahaya retro pilih checklist durasinya sampai akhir foto yang kedua pilih sesuaikan filternya 0 rentangnya 60 intensitasnya 50 pilih checklist pilih objek pilih semua video pilih checklist oke yang terakhir kalian bisa klik tanda plus yang ada di samping masukin penutupnya pilih tambah durasi penutupnya sampai akhir soundnya ya kalau udah ini videonya udah jadi kalian tinggal save aja segitu dulu tutorial dari aku jangan lupa like comment and subscribe see the next video bye 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 selamat menikmati